Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku. Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu. Tanpa peduli sakitnya aku, teganiannya caramu. Menyingkirkan diriku, dari percintaan ini. Agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Kepadaku suatu saat berhenti. Juga kau selagi sesungguhnya yang kau punya. Hanya aku, tanpa aku kembali. Kas, tadi aku lihat mama kamu, Kas. Iya, aku lihat mama kamu. Dimana, Vin? Dimana mamaku, Vin? Sama Mara. Iya, mama kamu sama Mara, Kas. Sebelumnya, dikasih dan Amara. Kalau kakak memberitahu kasih. Kalau aku nyembunyi mamanya. Kau itu sama dijadikan. Dan kasih membenjekku. Lebih baik aku mati. Ayo, tante. Sekarang tante boleh pergi. Kamu... Tante, tolong. Bukan saatnya tante nanya-nanya. Sekarang tante boleh pergi. Maaf ya, tante. Saya cuma bisa antar sampai sini. Coba aja, Kak. Coba! Kalau kakak berani ngelakuin hal itu, Kak. Itu sama aja kakak ngebunuh adik kakak sendiri. Ma, mama itu nggak tahu. Wanita-wanita itu bahaya banget, Ma. Ada kamar khusus di dalam rumah ini. Dan mereka nggak akan nemuin kita di situ, Ma. Ya, harus kamu lakukan. Kamu temui kasih dan kamu akui semuanya sama dia. Itu nggak mungkin. Itu nggak masuk akal! Susah untuk dipercaya ya, tante. Anak kesayangan tante sendiri udah mengabaikan tante. Dan dia udah nggak peduli lagi sama tante. Bener, kan? Tapi ya itulah kejahatan. Ini pasti salah satu permainan kamu. Saya tahu itu, kasih. Kamu pikir kamu bisa mengandu doban saya dan anak saya? Iya! Bukan aku, tante. Tapi uang itu. Amara mempunyai uang itu dan dia mempunyai mamaku. Tapi dia menolak untuk mengembalikan mamaku sama aku. Dan itu artinya... Dia juga menolak untuk membantu tante di sini. Ya kan, tante? Kak! Kak! Dan asal kita, Selamat pagi! N Bryan! makan sayang kapan ya gue bisa nyingkirin mak-mak rese ini hih gue udah nggak tahan harus terus-terusan toleransi dipanggil kasih itu nama nggak ada bagus-bagusnya tahu iya ma sini nak mama mau peluk kamu kasih kasih takdir itu ironis ya nak selama bertahun-tahun mama rindu ingin melihat wajah kamu walaupun sedetik mama rela memberikan hidup mama hanya demi melihat wajah kamu untuk sekali aja dan sekarang kita udah bersama-sama tapi mama nggak bisa melihat ujah kamu sini nak mamamu peluk kamu ya kasi kamu kenapa sayang luka aku mah luka aku terbuka ya Allah kasih maaf mama nggak sengaja sayang iya iya ma sekarang aku ke rumah sakit dulu ya untuk obati mukanya mama ikut ya jangan ma mama harus di sini supaya mama aman ya tapi tapi kamu hati-hati iya sayang iya ma ya Allah hukuman macam apa ini ya Allah saya bisa bertemu dengan anak saya tapi saya nggak bisa aku perlu lihat wajah kamu lihat wajah yang kamu bohong nggak sih anak saya nggak mungkin tegang aku ini itu Nggak mungkin ... berhenti meman 찍kan tanda Amara udah menyimpan dirinya sendiri Dan dia menyimpan mamaku di ruangan persembunyian di rumah Tante Dan sekarang Kasih tau aku gimana caranya aku masuk dalam rumah itu Gak akan Saya gak akan kasih tau kamu Gak akan Gak akan Pernah Tante Apa semua uang ini Bisa merubah pikiran Tante Itu buat saya Apa kamu serius Buat saya Iya Vin Gimana caranya aku berterima kasih sama kamu Kas Begitu mama kamu itu kembali Kebahagiaan dan senyuman kamu Kas Itu ucapan terima kasih untuk aku Aku gak ngerti mesti gimana lagi kalau gak ada kamu Vin Shhh Tass Kamu itu gak boleh ngomong seperti itu gak boleh Ya Waktu kamu masuk rumah Di situ ada dua patung Di sisi tembok Di sana kamu akan menemukan kuncinya Tapi gimana caranya aku bisa membuka kuncinya Tante Kamu buka dulu ikatan ini Baru saya kasih tau Gimana cara membukanya Sampai jumpa di sana Buah Sangat Gimana cara kamu akan mencari Mereka Kisah 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 Kamu pikir saya bodoh apa? Dengan ngasih tau kamu semuanya, kamu bisa ngelaporin saya ke polisi. Enggak. Kamu yang dengarin saya kasih. Setelah kamu cari patung dan tembok itu, kamu urus semua perjalanan saya ke luar negeri. Baru setelah itu, saya akan kasih tau kamu gimana cara membukanya. Kas, kita gak punya pilihan lain. Enggak. Kamu udah gak punya pilihan lain. Dan kita pasti akan menemukan cara untuk membuka kunci itu. Ayo, V. Kas, Ular! Kasih, Kasih tunggu Kasih! Kasih tunggu! Tunggu Kasih! Kasih! Vido! Buka! Buka! Sebu! Sebu! Terima taruh akhir kalian! Asik Vido! Buka! Keluar disini! Disini banyak ular! Buka! 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 Aku rasa dia udah nyerah. Ayo. Ayo cepat Tante. Cepat beritahu kami bagaimana caranya untuk membuka kunci itu. Ayo cepat Tante. Atau Tante mau kita kunciin lagi disini. Saya sudah bilang sama kamu kasih. Kamu akan bayar semua ini! Nelly! Kalian gak usah khawatir, nak. Kamu gak akan bisa kemana-mana, Nelly. Tolong! Tolong! Finn! Kita harus keluar dari sini, Finn! Kita harus keluar dari sini, Finn! Shhh! Kas, Kas! Kamu tenang, kamu tenang! Aku akan cari jalan untuk keluar dari sini, Kas. Buka! Yang penting kamu buat tenang, ya? Boish! Ivan! Tolong! 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 Kasih! Kamu jangan macam-macam, Mama saya! Atau kalian akan tahu takdir apa yang akan menunggu Mama kamu? Sekarang, lebih baik kamu hormati saya! Tante minta diperlakukan dengan hormat. Apa Tante gak mikir? Tante sendiri aja gak tahu apa rasa kemanusiaan! Hehehehehe Bagus! Kalau kamu sadar saya gak punya rasa kemanusiaan Berarti kamu juga sadar Dengan siapa mama kamu berada Jadi lebih baik Kamu lepasin saya sekarang Bu Aisyah Ibu dengarkan apa yang dia minta Dia minta dibabasin sekarang juga Bu Tante Nelly Sekarang aku udah bebasin Tante Jadi cepat kasih tau aku gimana caranya membuka pintu itu Saya gak akan kasih tau apa-apa Tante Tante Kalian bener-bener ya Kasih Biarkan saja Nelly seperti itu Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah Bagaimana caranya kita membuka pintu itu Dan membebaskan mama kamu Sebaiknya Nelly kita sekap saja disini Sampai semua persoalan selesai Bu Tapi apa yang harus kita lakuin sekarang? Kita harus buat Tante Nelly kemana? Kas Tempat yang paling aman untuk membawa Tante Nelly Itu adalah dirumahkanmu Kas Itu kan Amara Amara Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Mas Tante Nelly kemana ya Bu? Mas Tante Nelly kemana ya Bu? Bopi Bopi Ria Kalian dimana? Atau jangan-jangan Amara nakap mereka lagi Bawa bir ya Sekarang udah aman kok Kalian udah boleh keluar Bobi takut kak Amara dateng kak Iya kak, Bobi takut Sekarang kalian tenang aja ya Sekarang udah aman kok Dan sebentar lagi Kita pasti akan temuin cara Untuk menemukan mama kakak dan Amara Mudah-mudahan gak bisa keluar dari sini Tanpa ada yang ngenalin gue Itu kan Amara Amara Maaf Saya salah orang Kurang aja kamu Gue kehilangan jejak dia lagi Kamu gak boleh terlalu capek dulu, Marik Kondisi kamu masih belum pulih Dan perlu waktu untuk mencapai proses pemulihan itu Sampai kondisi kamu benar-benar sembuh Tubuh kamu perlu beradaptasi dengan ginjal yang baru Iya, Marik Mama kan juga udah bilang berapa kali sama kamu Kamu tuh gak boleh capek-capek Kamu tuh suka bandel sih kalau dibilangin Kalau kamu capek gimana kamu mau sembuh Baiklah kalau gitu saya permisi dulu ya Lu kenapa, Im? Ayo cerita sama gue Tadi gue liat Amara, Rick Dimana, Im? Di rumah sakit ini Tapi dia udah kabur Im, gue yakin dia masih disini Dia belum jauh Lebih baik sekarang kita kepanggil Dia masih ada disana, Im Marik Marik! Sial, Im Kita kehilangan Amara, Im Oh iya, mobil lu mana? Kita kejar Amara pakai mobil lu, Im Enggak, percuma ngejar pakai mobil gue Amara pasti udah keburu-kabur Mending kita kasih tau-kasih aja Amara kan lagi butuh perawatan di rumah sakit Dia pasti balik lagi Enggak, gue yakin dia gak akan pernah ke rumah sakit ini lagi Ya, walaupun bukan di rumah sakit ini, dia pasti bak... Udah, Im Taksi! Im Gue cabut dulu ya Hati-hati loh Ada siapa-siapa di luar? Aduh, gue gak tahan nih kalo Mama lama-lama soal mereka Mereka... Mereka pengen Mama ya? Enggak, enggak Mereka gak mungkin berani macem-macem sama Mama Karena Mamanya kasih ada sama gue Au! Kok nyatuh, Mia? Kekasih, kekasih Diwala doang Dia mau masuk Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Ibu sengaja memasang alarm di pagar rumah ini Supaya kalo ada orang yang masuk Kita jadi tau Apa mungkin itu? Kasih Ternyata itu Marik Dia sedang berusaha masuk rumah ini Bu, ayolah lakuin sesuatu Bu, Marik bisa terluka, Bu Ya ampun, Marik Eh, Rick Kamu gak akan berapa, kan, Rick? Enggak Aku gak apa-apa kok Kas Itu pintunya kenapa? Kenapa aku gak bisa masuk, Kas? Itu pelindung yang fungsinya sama kayak alarm, Rick Bu Aisyah sengaja bikin itu Supaya kita tau siapa aja yang dateng kesini Tante Nelly sekarang ada di dalam rumah aku Dia ada di dalam gudang Dan kita takut Kalo sewaktu-waktu Amara dateng Dan membawa kabur Tante Nelly dari sini Eh, yaudah Sekarang kita masuk, Rick Tadi aku juga ngeliat Amara di rumah sakit Makanya aku langsung dateng sini Di rumah sakit? Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepada aku Ya Allah Tolong juga anakku kasih, ya Allah Kasih? Kasih? Apa itu kamu kasih? Kasih kamu dah pulang? Kasih? Kasih? Kasih kenapa kamu diam aja, Kasih? 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 Atau... Atau jangan-jangan itu bukan kamu Siapa kamu? Siapa kamu? Ma? Ma? Kasih? Kasih kamu di mana, sayang? Kasih? Kasih? Aku di sini, Ma Oh, Kasih 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 Mama khawatir Mama khawatir banget sama kamu, sayang Gimana luka kamu? Kasih Mama selalu berdoa Semoga Allah menjaga kamu dari orang-orang yang jahat itu Dan Mama juga berdoa Semoga mereka nggak akan menyentuh tempat ini Ma Mama tenang aja ya Mereka nggak akan bisa masuk ke dalam ruangan ini Mereka Mereka Sia, mau apa dia kesini lagi? Kurang ajar Aku gak tau harus gimana lagi, Rick Aku bingung Aku ngerasa aku gak berdaya, Rick Aku gak bisa ngandalin mereka Dan aku selalu gak bisa apa-apa Kalau itu menyangkut keselamatan mamaku Aku gak ketikok Kamu tau gak, Rick? Sekarang mamaku lagi disekap sama Amara Vino liat Amara membawa mamaku tadi pagi Tapi aku gak bisa bawa mamaku pulang Tadi aku juga ngeliat Amara di rumah sakit Makanya aku langsung datang sini Di rumah sakit? Iya Ngapain Amara di rumah sakit? Aku juga gak tau Kamu tau gak, Rick? Dimana tempat persembunyiannya Amara sekarang? Di ruang bawah tanah di rumahnya, Rick Apa? Dan disana Dia juga menyekap mamaku Tapi aku gak tau, Rick Gimana caranya aku masuk ke dalam rumah itu Andai aja aku tau Aku pasti bisa membawa mamaku pergi dari situ Tapi aku gak tau, Rick Aku gak bisa apa-apa, Rick Kamu tenang aja, Kas Kamu pasti bisa Kamu harus yakin kalau kamu bisa Kamu tunggu sendiri ya Aku akan salah ada buat kamu Jangan sedih lagi ya Mari Kenapa lo datang sini Dan selalu ngerebut kasih dari gue Lo emang kurang ajar, Rick Beraninya lo bilang kasih gak akan sendirian Dia emang gak akan sendirian Karena ada gue disini sebelum lo datang Sialan, Rick Gue akan buktiin sama lo Kalau kasih gak perlu bantuan lo lagi Coba ada gue Lo liat aja nanti Lo gak akan bisa lagi ngerebut kasih dari gue Selagi mama kamu ada di rumah maha Kamu tenang aja Kita akan cari jalan keluar Untuk menyelamatkan mama kamu Oh iya, Kas Aku akan cari tahu siapa yang mendesain ruangan itu Serta keamanannya Tapi kamu harus janji sama aku Begitu aku pergi dari sini Kamu harus kuat Ya Nah ini bagu namanya Kasih Aku pergi dulu ya Kamu hati-hati ya, Rick Iya Setelah aku dapat informasinya Aku langsung sini Ibu Aisyah Apa ibu udah matiin alarmnya Marik mau keluar tuh, bu Kamu gak usah khawatir, nak Alarm itu hanya berlaku buat orang yang mau masuk rumah ini Tapi orang yang mau keluar dari rumah ini Gak akan terjadi apa-apa Bu Apa ibu yakin Kalau Marik bisa ngedapetin informasi tentang orang yang ngedesain rumah itu, bu Kita doakan saja Mudah-mudahan Marik berhasil ya Diam, Kasih Kamu diam Kamu gak boleh bergerak apapun, Kasih Kalau kamu gak mau ngeliat, teriakan apa-apa Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Lepasin Lepasin saya Lepasin saya Shhh, Tangan Saya akan membebaskan Tante Tapi Tante gak boleh menimbulkan suara Kamu gak bercanda, Ravino Kamu mau nyelapetin saya Bustahil Saya serius, Tante Oke Tante ikut saya Ravino Ravino Kamu mau bawa kamu ke mana, Mama Nelly Shhh, Bobby Kamu diam ya Kamu jangan berisik Tidak Ravino gak boleh bawa Kak Kasih Kak Kasih Bobby Shhh, kamu gak boleh berisik Kamu gak boleh berisik Kak Kasih Kak Kasih Kak Kasih gak boleh bawa Oma Ini Kak Kasih marah loh Ada yang gak beris, Bu Kak Kasih gak ada Ada apa, Bobby Kak Vino, Kak Bawa Tante Nelly Kak Vino lepasi Mama Nelly Gak mungkin, Bob Gak mungkin Vino ngelakuin hal itu Ayo, Kak Ia di depan Ayo Lepasin, Kak Lepasin, Kak Shhh, Shhh, Shhh Luya, Luya Kamu jangan berisik Kamu jangan berisik Kak Lepasin 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 aku Ayo, Kak Vino Vino Astagfirullahaladzim, Vino Kenapa Kenapa kamu jadi kayak gini, Finn Kenapa kamu bebasin Tante Nelly Diam, Kasih Kamu diam Kamu gak boleh bergerak apapun Kasih Kalo kamu gak mau ngeliat teriakan apa-apa Dan Ibu Yasa Lepasin aku Lepasin aku Lepasin aku Ibu juga gak boleh melakukan apapun, Bu Lepasin aku Ya Allah, Vino Aku gak pernah nyangka kenapa kamu jadi kayak gini, Finn Kamu bilang kamu mau bantuin aku Tapi kenapa kamu berubah jadi jahat kayak gini, Finn Kamu mau tau kenapa, Kas? Ini semua karena kamu Lepasin aku Lepasin aku Lepasin aku Kalo aku sangat cinta sama kamu, Kas Tapi kamu gak pernah mencintai aku Kamu gak pernah membalas perhatian aku, Kas Dan kamu gak pernah menganggap aku ada Eh Tante, kita pergi dari sini Lepasin aku Lepasin aku, Lepasin aku, Lepasin aku Eh Kasih Saya sudah bilang sama kamu Saya akan balas kamu Sekarang kamu bukan cuma kehilangan mama kamu Tapi kamu juga akan kehilangan sahabat kamu yang sangat sayang sama kamu Yang selalu kamu sia-siain Lepasin aku, Lepasin aku Tante, cepet buka pintunya sekarang Iya ya Tante, cepet Tante masuk sekarang Tante Cepet Lepasin aku, Lepasin aku Lepasin aku Sekarang kamu boleh pergi lagi ke rumahnya, Kasih Kak Kasih Kak Kasih! Aku gak pernah nyangka Kalo Vino bakal sejahat itu sama aku Kasih Kamu tenang nak Sebetulnya Vino itu gak jahat Apa? Gak jahat bu Gak jahat gimana orang dia udah bebasin Tante Nelly bu Dan dia udah nyulik ria di depan mata kita Ya Ya Ibu Sengaja melepaskan Vino pergi bersama Nelly Sebetulnya kalo ibu mau menghenti kali itu semua Ibu bisa Ibu Ya terus kenapa ibu gak hentiin dia? Ibu sengaja seperti itu Karena ibu gak ingin menggagalkan rencana Vino Maksud ibu Aku gak ngerti deh bu dia punya rencana apa sih ibu Sepertinya semua sikap Vino itu hanya bersandiwara, Kasih Dia sengaja seperti itu hanya ingin membuat Nelly percaya Bahwa sekarang Vino berada di pihaknya Dengan begitu Vino bisa tahu Bagaimana caranya membuka ruang rahasia itu Nah pada saat Nelly membuka ruang rahasia itu Saat itulah kita bisa masuk kesana bersama Vino Untuk menyelamatkan mama kamu Kayaknya Amara udah ganti kodenya Yaudah Tante Sekarang Tante hubungi Amara dan suruh dia cepat buka pintu ini Cepat Tante Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku Bunda kakak sih Ya sudah pulang Kakak sih Ria Ria kamu tenang ya Sekarang kamu udah aman Tadi kak Vino cuma sandiwara kok Dia gak jahat Bobby, Ria Sekarang kalian disini saja ya Jangan kemana-mana Ingat ya jangan kemana-mana nak ya Kasih Sekarang waktunya kita pergi kesana Iya bu Ayo Ayo Tante cepat buka pintunya Ayo dong Tante Sebelum Bu Aisyah dan Kasih datang kesini Aduh Gimana nih Aku jadi ragu Apa aku harus buka pintu ini di depan Vino Tante, Tante kenapa bengong aja Tante gak lihat apa Saya itu udah mengambil resiko yang sangat besar Untuk ngeluarin Tante dari sekapannya Kasih Tante Dan saya sudah menghancurkan persahabatan saya bersama Kasih Saya sama Kasih adalah musuh Status kita sama Tante Ada orang di luar Gue bisa denger kalau ada orang di depan pintu ini Kasih Kasih kamu dimana sayang Aku disini ma Ada apa sayang Enggak ma Gak ada apa-apa kok Mama jangan khawatir ya Kalau gak ada apa-apa Kenapa kamu bisik-bisik ngomongnya Gak ada apa-apa kok ma Mama kok gak percaya sih sama aku Ngapain Vino bawa Mama kesini Ngapain juga Mama mau bukain pintunya untuk Vino Kenapa sih sama Mama Kasih Mama denger kamu bisik-bisik Kamu bicara sama siapa Enggak kok ma Mama Enggak ma Mama gak akan bisa buka pintunya Aku udah ganti kodenya ma Dan mereka gak akan bisa sama sama untuk buka pintunya Kenapa Tante? Kok pintunya gak bisa kebuka? Padahal saya hafal banget kodenya Dan patung ini adalah kunci pemukanya Tante gak salah? Iya bener saya gak mungkin salah Kayaknya Amara udah ganti kodenya Yaudah Tante Sekarang Tante hubungi Amara dan suruh dia cepat buka pintu ini Cepat Tante! Tante itu suara mereka Itu suara mereka Tante cepat dan buka pintunya Coba Mama Mama tau kan ada kamera di deket pintu Dan Mama tau Mama bisa kasih signal ke aku Kalau emang Mama bener-bener mau masuk ke dalam kamar ini Tanpa dipaksa Kalau Mama dipaksa Mama gak akan ngeliat ke kamera CCTV ini Oke oke, aku akan buka pintunya ma Tante itu mereka udah mau datang Lama banget sibukannya Tante Saya sudah kasih kodenya sama Amara Mudah-mudahan dia melihat koden saya Mudah-mudahan dia melihat koden saya Ma, cepetan masuk ke pintunya mau aku tutup Apalah cepat tutup pintunya Tunggu Tunggu Ayo saya tutup Udah aku pencet mau tombol penutupnya Jangan! Ma, cepetan! Usir dua orang yang diundang ini sekarang juga Cepetan, Ma! Vido! Kamu jebak saya ya! Kamu undang dia ke sini! Enggak Enggak Tante Tante jangan salah paham sama saya Saya juga gak tahu Tante kalau mereka itu menyusul saya Dari tadi saya udah bilangkan sama Tante Cepat tutup pintunya Mereka Mereka Kasi Besok di Kasih dan Amara Aku bawa polisi-polisi ini untuk bentuk kamu Kasih Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan langsung Lepasin! Lepasin! Tunggu, tunggu, tunggu Lepasin! Pak Kenapa baru menangkap kami? Apa salah kami? Tante masih nganya juga Apa perlu aku ingetin Tante? Kalau Tante itu udah nyekap mamaku Kasih Lo tau gak? Nyokap lo gak akan pernah bisa jadi nyokap lo lagi Dan bagusnya untuk gue Dia percaya sama semua omongan gue Yang kau kau sadari sesungguhnya Yang kau punya kayakku Sebagai cintamu Jangan lupa